1945, Badan Pengkajian Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BUPKI, yang beranggotakan 68 orang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. 1946, Tentara Keamanan Rakyat, TKR, jawatan penerbangan resmi diubah menjadi Tentara Republik Indonesia Angkatan Oedara, 3AO, dengan Kepala Staf Komodor Udara Air, Surjadi Surjadharma, dan diperingati setiap tahun sebagai Hari Penerbangan Nasional dan Hari Ulang Tahun TNI AU. 1957, Soekarno membentuk Kabinet Karya yang berjumlah 28 orang, dengan Juanda sebagai Perdana Menteri, termasuk Cha'rul Saleh, Subandrio sebagai Menteri Luar Negeri, 1966, mantan Perdana Menteri Indonesia Sultan Syahrir meninggal di Zurich, Switzerland, pada usia 57 tahun. 1989, Kelahiran Yandi Lawrence, sutradara film Indonesia yang menggarap film, Keluarga Cemara, yang berasal dari serial televisi karya Arswendo Atmoiloto. 1992, Indonesia menentang sanksi senjata dan udara yang dijatuhkan di Libya oleh Dewan Keamanan PBB atas pemboman Jepan AM tahun 1988 di atas Skotlandia, di mana 270 orang tewas. 2001, Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai Hari Libur Fakultatif di Indonesia. 2004, Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Sultan dan yang dipertuan Brunei Darussalam, dianugerahi, gelar Doktor Kehormatan dalam Kemanusiaan dan Kebudayaan, dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia. 2009, pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2009 diikuti 38 partai politik. Partai Demokrat memperoleh suara terbanyak disusul dengan Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Demokrat mendapat 150 kursi, Golkar 107 kursi, dan PDIP 95 kursi. 2014, pelaksanaan pemilihan umum legislatif 2014 diikuti 15 partai politik. PDIP mendapatkan kursi terbanyak dengan perolehan 109 kursi, diusul Golkar 91 kursi, dan Gerindra 26 kursi. 2017, gerbang Tol Karang Tengah dibubarkan, tarif Jalan Tol Jakarta, Tangerang dan Jalan Tol Tangerang, Merak diintegrasikan. Terima kasih telah menonton!